Sebagai kemana dalam permohonan pemohon, termasuk akan tetapi termohon akan menjawab dalam bentuk jawaban yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai bantahan dari dalil-dalil pemohon. Sebagai kemana tersebut di bawah ini antara lain. A. Bahwa pemohon tidak pernah diperiksa oleh termohon pada proses penyelidikan sejak tahun 2016 sampai dengan pemohon diterpam sebagai tersangka. A. Akan termohon terangkan sebagai berikut A. Bahwa termohon sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka dan melakukan pemohon sebagai daftar pencarian orang atau DPO berdasarkan surat nomor DPO-88-19-2016-15-2016 termohon telah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyelidikan terlebih dahulu dan telah mendatangi alamat rumah ibu kandung pemohon yang berlamat di dosen 1 Blok Simaja RT-002 RW-002 Desa Kepungpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pada tanggal 2 September 2016. Namun pada saat itu, ibu kandung terpemohon yang bernama Saudara Kardini mengatakan kepada penyidik bahwa Saudara Pegi Setiawan tidak ada di rumah dan sedang berada di Bandung tidak menyebutkan di mana alamat di Bandung tersebut atas dasar keterangan dan dari ibu kandung Saudara Pegi Setiawan alias Perong tersebut kemudian penyidik telah melakukan pencarian terhadap Saudara Pegi alias Perong yang dibuktikan dengan berita acara pencarian tersangka atas nama Saudara Pegi alias Perong pada tanggal 16-15 September 2016. D. Bahwa Pegi alias Perong telah masuk sebagai daftar pencarian orang berdasarkan surat nomor NPO Garing 88-9 Romawi Garing 2016 Garing Ditreskrip Um tanggal 16 September 2016. Telah diuji oleh hakim dalam persendangan berdasarkan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atas nama tersangka Saudara Sakatatal dan telah diponis bersalah oleh Pengadilan Negeri Cirebon dengan putusan nomor 16 Garing Pitsus Trip Anak Garing 2016 Garing PN Cirebon. Pengadilan Tinggi Bandung atau Banding dengan putusan nomor 50 Garing Pitsus Trip Anak Garing 2016 Garing PT Bandung serta Kasasi Mahkamah Agung dengan putusan nomor 2607 K.Garing Pitsus Garing 2016 berdasarkan kepercayaan pasal 340 KUH Widana Juntuh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Widana dengan hukuman penjara selama 8 tahun berkas perkara atas nama tersangka Rifaldi Aditya Wardana alias Ucil bin Asef Kusnadi bin Eko Ramadani alias Koplak bin Kusim yang telah diponis bersalah telah oleh hakim yang mengadili perkara tersebut dengan hukuman seumur hidup mulai dari pengadilan pertama di pengadilan negeri Cirebon dengan putusan nomor 3 PIT Garing PIT.B Garing 2017 Garing PN.Cirebon Bandi pengadilan tinggi Bandung dengan putusan nomor 192 Garing PIT Garing 2017 Garing PT.BDG sampai dengan Kasasi Mahkamah Agung dengan putusan nomor 1035 K Garing PIT Garing 2017 dengan persangkaan melakukan tindak pidana penlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan segemarah dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 dan ayat 3 jumlah pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI No.23 tahun 2012-2002 tentang penlindungan anak dan atau pasal 340 KUH pidana dan atau pasal 338 KUH pidana jumlah pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH pidana kemudian berkas perkara atas nama tersangka Hadi Saputra alias Balong bin Kasana Eka Sandi alias Tiwul bin Muran Jaya alias Kliwon bin Sabdul Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi dan Sudirman bin Surato yang telah diponis bersalah oleh hakim yang mendili perkara tersebut dengan hukuman semenuh hidup mulai dari pengadilan pertama di pengadilan negeri Cirebon dengan putusan nomor ipat garing PIT.B garing 2017 garing PN.CBN Bandung di pengadilan tinggi Bandung dengan putusan nomor 193 garing PIT garing 2017 garing PT Bandung sehingga dengan demikian sangatlah tidak beralasan apabila pemohon yang masih mempersalahkan tentang pemanggilan terhadap bersangka Saudara Pegu Setiawan alias Perong adapun dalam kasus-kasus tertentu berdasarkan pertimbangan pidik seorang tersangka tidak mesti harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu B. Tentang dalil pemohon yang menyatakan bahwa tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka akan termohon jelaskan sebagai berikut A. Pasal 184, angka 1, undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang UHAB atau kitab undang-undang hukum acara pidana dengan penguasan alat bukti adalah alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang didapat secara sah dan benar legal evidence B. Pasal 1, angka 14, undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyebutkan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permohonan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana C. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 21 dari PUU 12 Mei dari 2014 tanggal 16 Maret tahun 2015 yang dalam amar putusannya menyatakan rasa bukti permohonan bukti permohonan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1, angka 14 pasal 17, dan pasal 21, ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau lembar negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 23209 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai bahwa bukti permulaan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang memuat dalam pasal 184 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang didapat secara sah dan benar legal evidence dalam hal ini ini sudah mendapatkan lebih dari dua alat bukti sah dengan adanya satu, keterangan saksi-saksi diantaranya Keterangan saksi-saksi diantaranya A. Sudirman bin Suratno B. Supriyakno alias Kasdul bin Sutadi C. Jaya alias Kiwon bin Sabdul D. A. F. Rudi Pelor E. Singgi Galang F. Dedir Swanto bin Casmita G. Abdul Pasren H. Muhammad Nur Datul Hafif bin Abdul Pasren I. Budi Rahmanto J. Agus Kunawan K. Dudi Suhandar AS FE L. Oktar Rangga Pratama M. Hilam Nyahya Keterangan ahli Ahli dokter forensik atas nama Saudara Dr. Andri Nur Rahman SPF B. Anipsologi Forensik atas nama Saudari Nurabni SPC MC C. Ahli hukum pidana atas nama Saudara Dr. Dwi Senno Wijanarko SHMH CP CLE CPA D. Ahli inafis atas nama Saudara Eko Wahyu Gintoro SHMKOM Bukti surat Visum et vertum antara lain Satu, nomor fer Garing 77 Garing 9 Romami Garing 2016 Perihal hasil pembongkaran makam Dan pemeriksaan mayat atas nama Mohamad Rizky Rudiana Dua, nomor fer Garing 76 Garing 9 Romami Garing 2016 Doko Tanggal 13 September 2016 Perihal hasil pembongkaran makam Dan pemeriksaan mayat atas nama Vina Putusan pengadilian antara lain Putusan pengadilian negeri Cirebon Nomor Nomor 3 Garing PIT B Garing 2017 Garing PN Titik Cirebon Tanggal 26 Mei 2017 Tiga Putusan pengadilian negeri Cirebon Nomor 4 Garing PIT Titik B Garing 2017 Garing PN Titik Cirebon Tanggal 26 Mei 2017 Empat Putusan pengadilian tinggi nomor Nomor 50 Garing PIT Titik Cirebon Anak Garing 2016 Garing PT Titik Bandung Tanggal 2 November 2016 Lima Putusan pengadilian tinggi nomor Nomor 50 Garing PIT Garing 2017 Garing PT Garing Bandung Titik Bandung Tanggal 1 Agustus 2019 Enam Putusan pengadilian tinggi nomor 193 Garing PIT Garing 2017 Garing PT Bandung Tanggal 1 Agustus 2017 Tujuh Mahkamah Agung Berkumpul Indonesia Nomor 10 35 K Garing PIT Titik Garing 2017 Tanggal 24 Oktober 2017 Delapan Putusan Mahkamah Agung RI Titik 2607 K Garing PIT Titik Sus Garing 2016 Tanggal 1 Agustus 2017 Dikarenakan Putusan tersebut diatas sudah memperkuatan hukum tetap atau inkrah Maka Berlaku Asas Presudisia Judikata atau putus Hakim harus dianggap benar Dan putusan tersebut bersifat Ergo Omnes atau berlaku umum serta harus dipatuhi semua pihak C Suprianto Suprianto alias Kasdul bin Sutadi dan Sudirman bin Sutarno D Putusan Presiden Republik Indonesia nomor 14 Garing G tahun 2020 tentang penolakan permohonan gerasi tanggal 11 Mei 2020 atas atas nama terpidana Rivaldi Atityawardana alias Ucil bin Asep Kusnadi Eko Ramadhani alias Koplah bin Kosim Hadi Sabutra alias Balong bin Kuaktasana Eka Sandi alias Tiwul bin Muran Jaya alias Kliwon bin Sabdul Suprianto alias Kasdul bin Sutadi dan Sudirman bin Suratno Pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan menyebutkan bahwa penatapan tersangka berdasarkan paling sedikit dua alat bukti yang didukung barang bukti kemudian penatapan tersangka sebagaimana dimasuk pada ayat 1 dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis di atas antara lain keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara tersebut bukti surat serta adanya bukti atau persesuaian keterangan saksi-saksi alat bukti surat Faide Pasal 188 ayat 2 UHAB penyidik berkesimpulan telah terpenuhi bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau persetubuhan sebegini masuk dalam Pasal 80 ayat 1 ayat 3 Junto Pasal 81 ayat 1 UURI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UURI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau Pasal 340 KUHAB bidana dan atau Pasal 338 KUHAB bidana Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHAB bidana sehingga dengan demikian penetapan tersangka yang ditetapkan oleh termohon kepada pemohon sudah berdasar bukti yang cukup sebenarnya disebutkan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 dari PUU trip 12 Mami garing 21 tanggal 16 Maret 2015 yaitu telah didukung oleh lebih dari dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1240 dan selain itu proses proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon secara formal atau hukum acara telah sesuai pula dari mekanisme atau tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu telah ditetapkan dalam suatu gelar perkara bahwa oleh karena termohon telah menetapkan tersangka terhadap pemohon telah berdasar secara hukum maka sudah sepantasnya apabila penetapan status tersangka kepada pemohon dinyatakan sah secara hukum dan dalil-dalil pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.